Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Al-Fatihah 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 Beliau mengatakan Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Berkhutbah Di hadapan kami Di akhir bulan sya'ban Dan Rasulullah mengatakan Wahai manusia Maksudnya adalah para sahabat Rasulullah berdiri di depan berkhutbah Mengatakan Di hadapan kalian Maksudnya telah dekat kepada kalian Datangnya Bulan yang agung Bulan yang diberkahi Syahrun fihi Laylatun khairun min alfi syahr Yang mana bulan itu Lebih baik daripada Seribu bulan Sebagaimana kita ketahui Dan ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Qadar Dalam surah Al-Qadar Yaitu Khairun min alfi syahr Lebih baik daripada Seribu bulan Kemudian Allah jadikan puasa Di bulan Ramadan itu adalah puasa Wajib Sebagaimana kita ketahui Sebelum turunnya Wajibnya bulan Suci Ramadan untuk puasa Kaum muslimin puasa Diwajibkan bagi mereka di bulan Muharram Di bulan Muharram Dan itu pun puasa Surah Sebagaimana kita baca dalam Kitab para ulama Namun setelah turun Atau diwajibkannya Bulan Ramadan Maka puasa itu pun Di bulan Muharram itu Tidak Tidak diwajibkan bagi kaum muslimin Dan pindah ke bulan Ramadan Wa qiyamu laylihi tataw'an Ada pun malam harinya Mendirikan sholat Menghidupkan malam Itu adalah sebagai Amalan-amalan sunnah Siapa yang mendekatkan diri Kepada Allah Dengan kebaikan Seolah-olah dia Melakukan Amal ibadah Faridah Atau Amal ibadah yang Wajib Dan siapa yang melakukan Amalan wajib di bulan Ramadan Dia bagaikan melakukan Amalan-amalan wajib 70 kali di luar bulan Ramadan Ini adalah hadis yang sangat agung Namun perlu kita ketahui Sebagian para ulama Melemahkan hadis ini Mendoifkan hadis ini Dan kita ketahui Sebagai ulama hadis Seperti al-imam Nasiruddin al-Albani Bila mengatakan hadis ini Adis yang doif jiddan Lemah Lemah sekali Namun hadis ini Dikuatkan oleh hadis-hadis yang sahih Seperti hadis yang diwajibkan oleh Al-imam An-Nasai Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah Jadi ini Terkuatkan Sebagian lafaznya dikuatkan Rasulullah mengatakan Atakum syahrul Ramadan Akan datang kepada kalian Bulan Ramadan Syahrul Mubarak Bulan yang diberkahi Faradallahu alaikum siamahu Allah wajibkan kepada kalian Berpuasa di bulan itu Ini penguat Tuftahu fihi abuab al-jannah Di bulan Ramadan itu Pintu-pintu Surga itu dibuka Watuqlaku fihi abuab al-jahim Dan ditutup rapat-rapat Pintu neraka Watuqallu fihi Maraddatu syayatin Dan Para syaitan itu Diikat di bulanggu Wafihi laylatun Hiya khairun min alfi syahr Di bulan Ramadan itu Ada satu malam Yang lebih baik Daripada seribu bulan Man hurimah khairaha Fakat hurim Siapa yang diharamkan Untuk mendapatkan kebaikan Malam Bulan Ramadan Seperti Malam laylatul khadar Maka dia telah Diharamkan Waktunya dia tidak akan Mendapat itu Jadi Kaum muslimin Yang dimuliakan oleh Allah SWT Ini hadis penguat Dan hadis yang lain juga Sebagai penguat Hampir mirip Iza kana awwal ulaylim Min syahri Ramadan Suffadis syayatin Suffadis syayatin Di awal-awal bulan Ramadan Malam pertama bulan Ramadan Setan-setan itu di bulanggu Dan pintu neraka itu Dikunci Jadi pintu neraka itu Tidak akan dibukakan Walaupun satu pintu Dan pintu surga Dibuka Dan tidak ada yang dikunci Maksudnya pintu surga itu Tidak ada yang dikunci Seorang penyeru-menyeru Ya bagil khair aqbil Wahai orang-orang yang berkeinginan Melakukan kebaikan Maka Lakukanlah Kemudian Wa ya bagil syar aqsir Wahai orang-orang yang berkeinginan Melakukan keburukan Maka kurangilah Atau tinggalkanlah Wallahu Allah SWT Melepaskan Allah setiap malam di bulan Ramadan Melepaskan Atau Menjauhkan Atau mengangkat Orang-orang dari Api neraka Setiap malam Jadi Sali Al-Fawzan Di awal videonya ini Beliau menyampaikan kepada kita Bahwasannya Rasulullah SAW Memberikan kabar gembira Kepada para sahabatnya Tentang datangnya bulan Ramadan Jadi kita kaum muslimin juga Sangat dianjurkan ya Memberikan kabar gembira Kepada Teman-teman kita Sahabat kita Kerabat kita Keluarga kita Bahwasannya Bulan Ramadan akan datang Sehingga mereka Bersiap untuk itu Untuk melakukan kebaikan Dan juga Ketaqwaan Di jalan Allah SWT Assalamualaikum Sahabat keluarga muslim Yang dimuliakan oleh Allah SWT Kita kembali ke segmen kedua Dalam program Tanya Syekh Seri Ramadan Kita akan Dengarkan dulu Video singkat Yang akan disampaikan oleh Syekh Sali Al-Fawzan Hafizullah Kemudian nanti kita Jelaskan Tidak Tidak dan berkata, Terima kasih. 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 Terima kasih.